Intro Saudara terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara seorang siswi tewas seketika usai tertabrak truk jungkit di jalur selatan Pasuruan. Saat kejadian korban dibonceng motor oleh temannya hendak pulang dari sekolah. Sedangkan teman korban yang membonceng justru selamat. Kecelakaan terjadi di jalur selatan Pasuruan Malang, tepatnya di desa Warung Dowa, kecamatan Pohjentrek, Pasuruan, Rabu Sore. Kecelakaan melibatkan dua siswi berbonceng motor dengan sebuah truk jungkit. Akibat kejadian ini, Nabila Sahra, pelajar SMA Nkejayaan Pasuruan, tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan bermula saat korban dibonceng motor oleh temannya Sela Asila hendak pulang sekolah melaju dari arah selatan Pasuruan. Saat di lokasi kejadian, motor yang dikendarai tiba-tiba selip, hingga keduanya terjatuh. Di waktu yang bersamaan, muncul truk jungkit yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan sehingga Nabila tewas serta berak truk sedangkan Asila selamat. Korban dari arah selatan berbonceng, karena mau menyalip bendaraan yang disalip tidak mau. Akibatnya, apa namanya, oleng. Kemudian, yang belakang kena bakterak, yang membonceng itu jatuh ke kiri jalan. Ini benar siswa? Kini, pengemudi truk jungkit masih ditahan di Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan di Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara api masih membakar lereng Gunung Lawu di Sisi Ngawi hingga Kamis pagi. Kebakaran justru merambat ke Magetan dan Karanganyar. Kamis pagi, upaya pemadaman kebakaran di lereng Gunung Lawu Sisi Ngawi terus dilakukan. Di sejumlah titik, api terus membesar. Salah satunya di petak 28 RPH Manyul, BKPH Labu Utara. Tepatnya di desa Giri Kerto, kecamatan Sine Ngawi. Sejumlah relawan dan warga berjibaku memadamkan api dengan cara manual. Namun, karena besarnya api, mereka kewalahan. Menurut Wirianto Jatmiko, wakil Bupati Ngawi, kebakaran Gunung Lawu ini tercatat paling besar sepanjang sejarah. Berlangsung sejak 30 September dan belum padam hingga tanggal 5 Oktober. Api sudah melahap sekitar 1.250 hektare hutan lindung di Gunung Lawu Sisi Ngawi. Bahkan api sudah merembet ke wilayah Kabupaten Magetan serta Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ini beberapa kejadian yang di kita, itu sudah bisa kita padamkan. Tapi seminggu yang lalu mulai 26, yang lalu itu yang secara konvensional enggak bisa kita lakukan. Biasanya dengan pengerahan masyarakat, lalu sinergi TNI, Polri, lalu dari Purutani, itu sudah bisa konvensional kita padamkan. Tapi yang ini karena dari musim kemarau yang berkampar panjangan, lalu juga dari angin dan lain sebagainya, kita sangat terkendal, enggak bisa yang terakhir. Sekitar 750 petugas gabungan dan relawan melakukan upaya pemadaman secara manual maupun menggunakan helikopter, namun api belum bisa dipadamkan. Selain medan yang berat, seringkali titik api yang sudah padam kembali terbakar. Seiring kencangnya, hembusan angin dan teriknya sinar matahari. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara dua santri pengendara motor terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lain yang keluar dari SPBU Mojokerto. Akibatnya satu santri terluka parah di kepala, sedangkan satu lainnya terluka di kaki dan tangan. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Jaya Negara, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Rabu Malam. Akibatnya dua orang santri terluka akibat peristiwa tersebut. Bahkan satu orang santri pondok pesantren Al-Falam, kota Mojokerto, kritis karena menderita luka serius di bagian kepala. Sedangkan temannya luka di bagian kaki dan tangan. Kecelakaan bermula saat kedua korban mengendarai sepeda motor berboncengan melaju kencang dari utara Mojokerto. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba ada pemotor lain yang keluar SPBU untuk menyeberang jalan. Karena jarak yang dekat, tabraan tak terhindarkan. Ironisnya pemotor lain yang terlibat tabrakan langsung kabur. Prostak itu sudah jatuh dari jalan itu. Saya lari, saya tolongin yang datar, saya kalau ke samping. Yang satunya sudah tidak tergerak, sudah kita ngang. Tergeletak ya? Kondisinya bagaimana, Mas? Kalau lukanya merah-merah. Tapi katanya tadi, masnya yang di jatah di dekat itu rusak di kepala. Di kepala ya? Itu kalau korban dari arah mana, Mas? Kalau yang jatuh dari utara. Dari utara ke selatan? Ke selatan. Informasinya kecepatannya seperti apa, Mas? Tinggi atau gimana? Kalau katanya sih, emang kecepatan tinggi katanya. Terus? Ada orang pakai barilu itu keluar dari pok, langsung belok. Terus akhirnya mereka tabrakan atau gimana? Kalau tabrakan sih perampasan. Mungkin keseretan. Terus akhirnya korban ini jatuh gitu ya? Kedua korban dirawat di rumah sakit Mojokerto. Kasus kecelakaan ini masih diselidiki polisi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara sebuah warung makan di kawasan pasar Agro Magetan, Jawa Timur terbakar. Warga pun panik, takut api merambat kebangunan lainnya. Kebakaran ini terjadi di pasar Agro Kelurahan Pelawasan, Kejamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan. Asap hitam membumbung dari sebuah warung makan milik Anis Watun. Mengetahui hal itu warga panik sebab khawatir api merembet kebangunan di sampingnya. Mereka pun berusaha memedamkan api dengan alat seadanya. Beruntung dua mobil pemadam kebakaran segera tiba di lokasi. Hingga petugas bisa memedamkan api sebelum semakin membesar. Peristirah terjadi saat warung makan itu sedang tutup. Sejumlah saksi mata menduga kebakaran diakibatkan korsleting listrik di dalam warung. Cuma buka-buka ini antisipasi cuma batu-batu gitu. Dia akan langsung korslet anu listrik, langsung kekul gitu. Terus langsung kejagaan semuanya, cari air. Tadi kejadiannya pukul berapa? Jam 3.14. Kondisi warungnya itu tutup. Warungnya tutup. Tadi diketahui warga sekitar perjagaan tetap sih. Sempat dipadamkan oleh warga sekitar. Polisi masih melakukan penyelidikan peristiwa ini, sementara kerugian pemilik warung ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya bapak dan anak, aniaya ibu hingga tewas di Probolinggo. Dan remaja di Pasuruan tewas karena nekat adang truk untuk menumpang. Sengkapnya dalam Surabaya sepekan. Satuan Reserse Kriminal Polres Probolinggo Kota mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan bapak dan anak terhadap istri atau ibu kandungnya sendiri di desa patalan kecamatan Wonomerto. Hasil pemeriksaan polisi Bambang dan anaknya, M. Nur sudah merencanakan membunuh korban Aryati yang ditutup selingkuh. Kedua pelaku lalu mengadang dan menganiaya korban yang berboncengan motor bersama Nasuhah, pria diduga selingkuhannya. Korban pun tewas bersimbah darah sedangkan Nasuhah kabur. Unjuk rasa ratusan warga di pemakaman umum lambungan berlangsung ricu. Mereka protes pengurukan makam dengan menghentikan paksa alat berat. Warga khawatir pengurukan makam untuk menjaga banjir ini justru merusak batu nisan. Beruntung polisi dari Polsek Kali Tengah segera turun tangan dan melerai warga yang bersih tegang. Diduga berkomentar ujaran kebencian di postingan media sosial terkait peringatan maulid Nabi Muhammad, seorang sopir truk dituban di beku polisi. Pelaku diduga nekat berkomentar ujaran kebencian di postingan terkait peringatan maulid Nabi. Bahkan pelaku dinilai mengina dan merendahkan Nabi Muhammad. Saat di kantor polisi pelaku akhirnya mengaku menyesal dan meminta maaf kepada semua umat muslim atas komentarnya. Kecelakaan ini terjadi di jalan Lejen R. Suprapto, Kota Pasuruan. Jasad terkeletak di tengah jalan menunggu dievakuasi ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat korban bersama tiga temannya mencari kempangan gratis ke luar kota dengan nekat mengadang sebuah truk tepat di sebuah tikungan. Nahas, korban akhirnya jatuh hingga tewas tertabrak truk. Rumah Andre Farosi di Kecamatan Sendura Lumajang di Satronil, kawanan berampok bersenjata api. Peristiwa terjadi saat korban terbangun karena mendengar suara pintu dicongkel. Saat diperiksa, kawanan berampok sudah masuk rumah. Karena panik, korban berteriak minta tolong sehingga membuat pelaku emosi dan mengikat korban. Pelaku juga menganyayak korban dengan senjata tajam dan senjata api laras panjang. Usai menggacat sejumlah barang berharga, pelaku diduga berjumlah tujuh orang kemudian kabur. Saudara informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Annelis Pramadhani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV. Terima kasih atas perhatian Anda.